oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya saudara-saudara sekalian kita lanjutkan ya pak jul akan membahas mengenai topik tentang gradien gradien ya gradien garis atau kemiringan jadi yang namanya garis itu kan tidak selalu dalam bentuk vertikal benar-benar vertikal maupun benar-benar horizontal nah disitu nilai yang kita evaluasi adalah nilai kemiringannya atau dengan kata lainnya adalah gradiennya nah bagaimana kita mengidentifikasi dari sebuah gradien garis nah cara mengidentifikasinya yaitu misalkan misalkan ya kalau misalkan pak jul punya persamaan garis y sama dengan misalkan gini bukan y dulu ya ax plus by ditambah c sama dengan 0 ini merupakan persamaan garis garis lurus ya nah kalau diminta untuk mencari gradien caranya bagaimana usahakan bawa ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c seperti ini seperti ini nah gradiennya siapa gradiennya adalah koefisien dari x atau angka yang menempel pada x pada persamaan y sama dengan mx plus c jadi syaratnya bawa dulu ke dalam bentuk ini y sama dengan mx plus c bagaimana caranya nah caranya seperti halnya kalian mengerjakan aljabar biasa jadi aljabar biasa ya b y jadi jadi semuanya dipindah ruas ke kanan kecuali yang ada unsur y nya karena y nya kan di kiri nah berarti semuanya pindah ke kanan berarti min ax min c kiri kanan dibagi dengan b ya jadi kan ini habis tinggal y sama dengan min a per bx min c per b nah gradiennya siapa gradiennya adalah ini m sama dengan min a per b seperti itu jadi prosesnya setiap kita menemui sebuah persamaan garis itu seperti ini ya nah untuk cara yang lain kita bisa menggunakan menentukan gradien ya itu kita bisa menentukan m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 jadi minimal ada berapa titik untuk menentukan sebuah gradien minimal harus ada dua titik jadi sama dengan garis kalau kita mau membentuk garis itu kan minimal dua titik ya jadi titiknya adalah x1 y1 yang kedua x2 y2 seperti itu oke untuk lebih jelasnya kita bisa evaluasi masuk ke dalam latihan soalnya ya yang uji pemahaman pada halaman 100 kita coba kerjakan satu per satu yang pertama yang satu a 3y min 2x sama dengan 5 sama seperti halnya tadi bawa ke kanan yang tidak ada y nya berarti 3y sama dengan 2x plus 5 y sama dengan bagi 3 semua ya gini aja saya kasih 3 2x plus 5 dibagi 3 seperti ini nah tinggal kita corak ini y sama dengan 2 per 3x ditambah 5 per 3 m nya sama dengan 2 per 3 atau gradient nya adalah 2 per 3 nah kemudian untuk yang b juga sama 3x ditambah 4y sama dengan 1 4y sama dengan min 3x ditambah 1 karena ini pindah ke kanan pindah ruas tandanya ganti bagi dengan 4 bagi dengan 4 y sama dengan min 3 per 4x ditambah 1 per 4 ini adalah gradient nya m sama dengan min 3 per 4 selesai kemudian untuk yang nomor 2 diketahui garis dengan gradient 3 dan melalui titik 2,4 nah oh iya tadi pak pak julga kelupaan ya untuk masalah bagaimana kita membuat menentukan sebuah garis itu rumusannya adalah jadi kalau misalkan kita punya gradient punya gradient m dan titik x1 y1 maka kita bisa membuat persamaan garisnya persamaan garis ya dengan cara bagaimana dengan cara x min x1 sama dengan m oh sorry salah y min y1 sama dengan m kali x min x1 seperti ini nah pada soal nomor 2 itu diketahui bahwa m nya sama dengan 3 dan titiknya adalah 2,4 maka kita bisa menulis karena ini kan sama saja x1 y1 2,4 nya itu nah tinggal kita masukkan y min 4 sama dengan m nya 3 x min 2 seperti ini kemudian y min 4 sama dengan 3 x min 6 y sama dengan 3 x min 6 plus 4 y sama dengan 3 x min 4 ditambah sorry min 6 ditambah 4 itu sama saja plus 2 nah ini persamaan garisnya nah sekarang kalau kita mau menentukan yang namanya koordinat disini kan diminta untuk menggambarkan garis tersebut ya kan nah kalau kita mau menggambar garis tersebut mudah saja tinggal kita mencari misalkan x sama dengan 0 maka y sama dengan 2 berarti titiknya adalah 0,2 titik pertama kemudian kalau y nya sama dengan 0 maka x sama dengan min 2 per 3 jadi kalau ini 0 ini saya ganti 0 kan berarti 0 sama dengan 3x min 2 2 nya pindah ke kiri jadi min 2 berarti 3x sama dengan min 2 maka x sama dengan min 2 per 3 jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk titiknya min 2 per 3 koma 0 nah kalau kita buat dalam bentuk apa garisnya seperti ini ya kita coba nah ini x ini y ini 1 ini 2 ini 3 0,2 berarti disini kemudian 1 2 3 min 2 per 3 itu disini di persekitaran sini lah lalu baru kita hubungkan nah ini sudah merupakan garis y sama dengan 3x ditambah 2 atau garis kalau kita mau cocokkan ya 2,4 apakah benar x nya 2 x nya 2 sebentar kok salah ya salah 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 pak jul salah ini min 6 ditambah 4 itu mestinya min 2 ya min 2 berarti kalau x nya 0 y nya min 2 wah kebetulan kok benar ini oh yang ya salah ya salah ya ini ya seperti gambarnya salah ini sorry salah ini tapi kalau yang ini 2 per 3 positif berarti ya jadi x nya 0 y nya min 2 y nya 0 x nya 2 per 3 ya diingat-ingat ini 0, min 2 yang satunya 2 per 3 eee ntar pak jul cari kertas dulu nah kita bisa lanjutkan ya 0, min 2 berarti y nya itu min 2 berarti kan di bawah ya mestinya nah ini 1 2 3 min 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 1 2 1 2 3 x y 0 min 2 itu disini sedangkan yang 2 per 3,0 itu sekitar disini nah tinggal kita masukkan tinggal kita garis maksudnya nah dah selesai seperti itu kita bisa cocokkan ya tadi 2,4 2,4 itu kan disini x nya 2 2 kali 3 itu 6 dikurangi 2 itu pasti sama dengan 4 berarti persamaan garis ini benar kemudian gambarlah garis sudah tentukan koordinat kedua dari sebuah titik pada garis jika koordinat pertamanya sama dengan 3 berarti kalau ini yang B ya rumusnya Pak Jul tulis dulu y sama dengan 3x min 2 kalau x nya koordinat pertama koordinat pertama itu kan x x nya 3 berarti y sama dengan 3 kali 3 min 2 sama dengan 9 dikurangi 2 sama dengan 7 koordinat keduanya berarti 7 ya tentukan koordinat kedua dari sebuah titik pada garis jika koordinat pertamanya sama dengan 4 nah sekarang kalau x nya sama dengan 4 y sama dengan 3 kali 4 dikurangi 2 12 kurangi 2 sama dengan 10 selesai seperti itu kemudian nomor ketiga diketahui garis dengan gradient 2 serta titik 2,5 dan 3,B terletak pada garis tentukan nilai B kita diminta untuk menentukan nilai B kita kembalikan lagi seperti yang rumus Pak Jul tadi yang tuliskan jadi gradient M sama dengan Y 2 min Y 1 per X 2 sorry benar X 2 min X 1 kan seperti itu nah disini kita punya 2,5 yang satunya lagi 3,B tinggal dimasukkan saja M nya gradient nya itu 2 2 sama dengan Y2 kita sepakati Y2 nya itu yang belakang kemudian yang ini X1 Y1 ini X2 Y2 anggap aja seperti ini berarti B min 5 per 3 min 1 berarti 2 sama dengan B min 5 per 3 dikurangi 1 itu 2 4 sama dengan B min 5 B sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9 selesai kemudian nomor 4 nomor 4 itu juga caranya sama Pak Jul tulis dulu nomor 4 2,5 dan B nya ini titik A terus titik B nya 1,E diminta untuk mencari gradient nya M sama dengan E dikurangi 5 dibagi dengan 1 kurangi 2 sama dengan gradient nya adalah min 4 seperti ini E min 5 per 1 min 2 itu sama dengan min 1 sama dengan min 4 E min 5 sama dengan 4 E sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9 nah berarti titik E nya 9 gitu ya kemudian nomor kelima diketahui garis melalui titik 0,0 dan B dengan memperhatikan dua titik tersebut tentukan perubahan nilai X kemudian perubahan nilai Y nya nah kalau menggunakan definisi ini kan titik mula-mula itu kan 0,0 nah kita bisa menentukan perubahan nilai X nya ini nomor 5 ya disini ya nah A delta X nya kita cukup pandang penambahan X nya berapa ya penambahan X nya adalah min 3 selama kalau garis tersebut melalui titik 0,0 kita kita langsung bisa menentukan bahwa penambahan delta X nya atau perubahan nilai X nya itu min 3 sedangkan delta Y nya itu sama dengan 2 ini kan 2 nah kalau diminta untuk menghitung garis kembali lagi seperti persamaan yang tadi seperti ini berarti kalau titiknya adalah A 0,0 dan B min 3,2 maka gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 2 dikurangi 0 dibagi dengan min 3 dikurangi 0 sama dengan min 2 per 3 selesai oke gitu kita kembali lanjut ke yang nomor ke 6 nomor ke 6 saya balik dulu nomor 6 diketahui garis melalui titik A 1,2 dan B 3,4 dengan memperhatikan 2 titik tersebut tentukan perubahan nilai X nya ini mudah sekali ya titiknya A 1,2 B 3,4 maka perubahan nilai X adalah delta X berarti X2 dikurangi X1 X2 nya kan 3 dikurangi X1 nya kan ini ini kan kita bisa tulis X1 koma Y1 ini X2 koma Y2 nah seperti ini seperti 3 dikurangi 1 sama dengan 2 kemudian yang B delta Y nya sama dengan Y2 min Y1 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 gradient garisnya itu sama saja M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 selesai dengan cara yang sama untuk nomor yang ke 7 kita bisa tentukan yang A min 1,2 B nya min 3,7 berarti A itu adalah delta X sama dengan X2 min X1 sama dengan min 3 min min 1 sama dengan min 3 plus 1 sama dengan min 2 kan X2 nya ini X1 nya sama seperti ini ya penentuannya kalau misalkan masih bingung masih sering lupa itu silahkan ditulis disini X1 Y1 X2 Y2 itu tidak masalah gitu ya ini min 2 sebentar min 3 ya min sebentar min 3 benar kemudian B nya delta Y sama dengan 7 min 2 sorry Y2 min Y1 Y2 min Y1 7 dikurangi 2 sama dengan 5 kemudian otomatis kita bisa menghitung pertanyaannya adalah gradient garisnya gradient garisnya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 5 per delta Y per delta X min 2 sama dengan min 5 per 2 selesai kemudian nomor 8 masih sama nah ini kalau ini tinggal kita diminta untuk menulis rumus ini sama saja X1 Y1 ya kemudian B X2 Y2 yang A perubahan nilai X delta X sama dengan X2 min X1 B delta Y sama dengan Y 2 min Y1 C M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 nah ini ceritanya kita menemukan rumus yang tadi Pak Jul utarakan ceritanya itu dari sini jadi kemiringan itu merupakan perbandingan antara perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X seperti itu gitu ya nah kita lanjutkan yang nomor B tentukan gradien A, B, C, D nah ini mudah saja ya kita tentukan dulu A nilai titik-titik A A itu 8, min 2 8, min 2 kemudian B ini 5, 1 gini ya kemudian C C nya itu 4, min 1 seperti ini tentukan gradien garis AB Pak Jul pakai cara cepat aja ya M AB berarti ini dengan ini pakai langsung ya Y2 min Y1 kan tinggal 1 dikurangi min 2 per ini nggak dipakai ya 1 dikurangi min 2 per 5 min 8 sama dengan 1 plus 2 per 5 min 8 itu adalah min 3 sama dengan 3 per min 3 sama dengan min 1 yang B M BC B dan C ini ini dan ini berarti min 1 min 1 min 1 min 1 per 4 min 5 min 2 per min 1 sama dengan 2 kemudian yang C M CA 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 berarti min 2 dikurangi min 1 per 8 dikurangi 4 sama dengan min 2 plus 1 per 4 sama dengan min 1 per 4 selesai kemudian yang ke 10 nah suatu pesawat terbang turun 6 meter jika ia bergerak 100 meter jarak horizontal jika ketinggian semula adalah 3000 meter tentukan jarak horizontal yang dibutuhkan agar pesawat terbang mendarat nah jadi ini sebenarnya pakai perbandingan ya lebih tepatnya ini pakainya perbandingan jadi kalau yang real turun 6 meter ini horizontal nya 100 meter tapi kalau yang real turunnya berapa ini kalau 3000 meter ini kan X seperti ini nah ini sama saja kita pakai perbandingan ya pakai perbandingan bagaimana caranya berarti 6 per 3000 sama dengan 100 per X berarti 6 X sama dengan 300 ribu X sama dengan ini tinggal dicorek ya nah 5 50 ribu meter atau jarak horizontalnya kalau misalkan meter ini dijadikan kilo ya berapa ini kira-kira kilometer hektometer jekameter meter ya naik 3 berarti sama dengan X sama dengan 50 kilometer jadi jarak apa jarak mendatarnya jarak horizontal pendaratan dari sebuah pesawatnya adalah 50 kilometer wah ini termasuknya landasan pacunya habis berapa berapa triliun untuk membuat landasan pacu sampai 550 kilometer seperti itu tapi ini karena perhitungan ya karena perhitungannya kan seperti ini jadi 3.000 benar ya 6 per 3.000 sama dengan 100 per X berarti ini kalau 30 dibagi 6 itu kan dapat 5 50 50.000 meter nah kalau misalkan kita jadikan ke kilometer itu kan otomatis dihilangkan tiganya berarti tinggal 50 kilometer nah pas sekali waktu adhan maghrib selesai gitu semoga bermanfaat ya silahkan dievaluasi lagi mengenai apa yang Pak Jul tuliskan misalkan ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar saya akhiri terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati